Selamat pagi menjelansi untuk mahasiswa semuanya Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Cross Culture Understanding Pada meeting ketiga ini kita akan membahas tentang topik Intercultural Communication Semoga teman-teman semuanya masih diberikan kesehatan Kekuatan untuk dapat belajar dengan baik Baik, kita membahas topik kita hari ini adalah Tentang intercultural communication Kalau kita lihat definisinya Intercultural communication essentially means communication across different culture boundaries Jadi kalau kita lihat definisinya Komunikasi intercultural itu adalah komunikasi yang terjadi antara perbedaan budaya Jadi perbedaan budaya yang ada batasannya Jadi misalnya si A dan si B ada perbedaan budaya Benderis itu adalah batasan-batasan Jadi mereka saling melewati batasan seperti itu Ketika dua orang yang terlebih dengan latar belakang budaya yang berbeda Berinteraksi satu sama lain Atau berkomunikasi dengan satu sama lain Kita dapat menganggapnya itu adalah sebuah proses komunikasi antar budaya Intercultural communication can be defined as sharing information on driven level Of awareness between people with different cultural background Or put simply individuals influenced by different culture groups negotiate shared meaning in interaction Jadi intercultural communication atau komunikasi intercultural itu Bisa didefinisikan sebagai sharing information Berbagi informasi ya pada level yang berbeda Dengan kesadaran antara orang yang satu dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda Latar belakang budaya yang berbeda Jadi perbedaan antara speaker satu dengan speaker dua itu tetap pada latar belakang budaya mereka Tetapi mereka tetap melakukan proses komunikasi karena seperti itu bentuknya Secara sederhananya katanya individual influenced by different culture groups Jadi setiap individu itu dipengaruhi oleh budaya kelompok yang berbeda Yang sedang membahas shared meaning Makna yang sama ya Dalam sebuah interaksi Jadi ketika orang itu membahas satu topik Menurut si A topik ini apa namanya dalam bahas dalam budaya dia Menurut si B apa pula nama benda itu dalam budayanya Itulah yang sedang mereka coba negosiasikan ya Atau komunikasikan Mana tahu nanti apa yang mereka sampaikan itu sama-sama Bisa saja nanti nama benda ataupun komunikasi yang mereka sampaikan itu saling paham Bisa saja nanti mereka saling tidak mengerti ya Itu nanti bentuk-bentuknya Kalau kita bahas tentang apa sih perbedaan antara multicultural, cross-cultural, dan intercultural Mari kita lihat salah satu ya Multicultural mengacu kepada how a group of a theme is composed In a particular group that is made up of people with different nationalities In fact, communication in a multicultural setting has become commonplace today Multicultural Mengacu kepada bagaimana sebuah kelompok atau theme is composed Masuk dia In a particular group Dalam suatu kelompok tertentu That is made up of people Nah, yang masuk kemana? Pada suatu kelompok tertentu Dengan People with different nationalities Dengan Kebangsaan ataupun warga negaraan atau kenegaraan yang berbagai macam Jadi, misalnya ketika kita pergi ke suatu tempat Nah, nanti kita akan melihat bagaimana begitu banyaknya budaya ya Nah, itu maksudnya Different nationalities Jadi, kita itu masuk kepada suatu tempat atau suatu kelompok Di mana orang-orang ada di sana dengan berbagai macam Warga kenegaraan yang berbeda-beda Itu namanya multicultural Nah, gitu ya Kalau cross-cultural itu apa? Comparing two or more different culture Jadi, cross-cultural itu artinya Membeda Membandingkan ya Nah, bukan membedakan Membandingkan antara dua atau lebih Macam budaya Cross namanya Membandingkan ya Atau mencari persamaan ya So, cross-cultural communication Examine the varying communication Styles of different culture group Jadi, sederhananya Komunikasi cultural itu Atau silang budaya ini Membahas tentang Gaya komunikasi yang berbeda Dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda budayanya Jadi, lebih mengacu kepada budaya Gitu ya Bukan kepada warga negara Itu beda lagi Tapi kalau dia tadi multicultural Itu lebih kepada nationalitiesnya di sana Nah, kalau dia cross-cultural Yang paling banyak itu adalah Budayanya yang berbeda Misalnya Orang padang pergi ke Pai Kumbuh Bagaimana dia terjadi Seperti itu Perubahan Budayanya Bagaimana cara komunikasi Bagaimana cara komunikasi Orang Pai Kumbuh Jadi, kalau kita lihat pada proses intercultural Itu artinya apa? Kita sedang membandingkan Bagaimana Sebuah interaksi yang Sama Yang memiliki budaya yang sama Dengan orang-orang yang memiliki budaya Komunikasi yang berbeda-beda Nah, gitu ya Jadi Kalau kita Ambil kesimpulannya Kalau multicultural ini Lebih bagaimana Seseorang itu Masuk dia ke suatu kawasan Dimana banyak orang itu Yang memiliki Citizen Atau keluarga negaraan Yang berbagai macam Kalau dia cross-cultural Berarti dia sedang membandingkan Antara gaya bahasa dia Dengan Gaya bahasa orang Dengan latar belakang Yang berbeda-beda budayanya Kalau dia intercultural Itu lebih kepada nanti Bagaimana mereka berinteraksi Antara sama mereka budaya Memiliki budaya yang sama Dan nanti mereka akan Berbanding Atau membandingkan dengan Orang-orang yang Memiliki budaya yang lainnya Akhirnya seperti itulah Bagaimana cara kita Memilah-milahnya Antara Multicultural Cross-cultural Dan intercultural Oke selanjutnya Kita masuk kepada Intercultural communication theory Jadi kalau kita lihat Bagaimana sih Teori-teori Pada komunikasi Intercultural ini Jadi Social science approach This model Fokus on observing The behavior Of a person From a different culture In order to describe And compare with Other culture Jadi Social science Lebih kepada ilmu sosial Bagaimana Model Pendekatan ini Mengamati Tentang perilaku Seseorang Dari budaya Yang berbeda Mengamati Atau Meliti Ataupun Membandingkan Dengan Budaya lainnya Jadi misalnya Saya Orang Minang Terus saya Meneliti Budaya Orang Jawa Sebagaimana Nanti Hasilnya Misalnya Orang Jawa Seperti apa Dia Cara Betul Katanya Kesepan Canturnya It also Examine The way In which Individual Adjust Their Communication With Other Different Situation Juga Meneliti Nanti Misalnya Ketika Saya Misalnya Orang Yang Minang Terus Saya Pergi Jakarta Bertemu Dengan Orang Jawa Bagaimana Nanti Cara Saya Adjust Menyesuaikan Cara Bicara Saya Apakah Saya Menggunakan Logat Jawa Atau Saya Menggunakan Bahasa Indonesia Atau Bagaimana Nanti Adjust Cara Penyesuaian Komunikasinya Gitu Ya Depending On Who They Are Talking To Apakah Nanti Saya Bicara Berdasarkan Tergantung Siapa Yang Laun Bicara Atau Bagaimana Atau Tempat Yang Mau Misalnya Orang Yang Hukum Saya Merubah Cara Komunikasi Saya Atau Bagaimana Nanti Seperti Itu Contohnya Bagaimana Cara Kita Berkomunikasi Kepada Seorang Teman Dan Bagaimana Cara Kita Berkomunikasi Dengan Nenek Kita Tentu Beda Cara Komunikasi Dengan Keluarga Kita Dengan Teman Kita Tentu Beda Mungkin Kalau Kita Ngomong Dengan Teman Kita Mungkin Bisa Saja Kita Sambil Bercanda Atau Kita Pukul Kepalanya Nyaman Saja Tapi Kalau Kita Bicara Sama Keluarga Kita Kalau Bercanda Mungkin Kita Pukul Nenek Kita Kepalanya Bercanda Bentuk Interpretive Approach This Theory Fokus On Acumulating Knowledge About A Culture Through Communication In Form Of Shared Stories Based On Subjective Individual Experiences Interpretive Teori Ini Fokus Tentang Acumulating Akumulasi Mengumpulkan Ilmu Ilmu Pengetahuan Tentang Sebuah Budaya Melalui Komunikasi Dalam Bentuk Shared Stories Cerita Yang Disampaikan On Subjective Menurut Sudut Pandang Individual Experiences Pengalaman Pribadi The main Fokus On Intercultural Communication Is It is Used In A Particular Speech Community And Graphy Plays Major Role Here Jadi Kalau Interpretive Ini Lebih Dia Mengacu Bagaimana Ketika Kita Bicara Itu Kita Menggunakan Particular Speech Communities Misalnya Ketika Kita Masuk Kepada Kelompok Komunitas Apakah Kita Merubah Gaya Komunikasi Kita Tidak Budayanya Berdasarkan Budayanya Misalnya Ketika Saya Memiliki Budaya Minang Ketika Saya Masuk Kepada Kelompok Komunitas Gaya Bicara Saya Berbeda Atau Tidak Diksi Saya Berbeda Atau Tidak Aksin Saya Berbeda Interpretive Because Individual Context So It Is Important For This Model It Doesn't Strip To Make Generalized Prediction Based On Its Finding Jadi Enografi Enografi Itu Kajian Tentang Etnis Kelompok Tentang Individual Context Context Individu It Doesn't Strip To Make General Prediction Based On Its Finding Jadi Ini Juga Tidak Boleh Langsung Kita Buat Kesimpulan Karena Ini Hanya Satu Kelompok Kecil Saja Kalau Bisa Jangan Ini Yang Kelompok Kecil Ini Mewakili Kelompok Besar Agak Kurang Tepat Kita Jadi Interpretive Ini Lebih Kepada Itu Tadi Bagaimana Kita Melihat Komunikasi Seseorang Dalam Kelompok Kelompok Tertentu Apakah Gaya Bicaranya Diksinya Bahasanya Dia berubah Atau tidak Selanjutnya Ada Dialectical Approach Dialect This Method Examine Aspect Intercultural Communication In the form Of six Dichotomies Namely Cultural Versus Individual Personal Versus Contextual Differences Versus Similarities Statics Versus Dynamic History Versus Past Present Future Privilege Disadvantage Jadi Kalau kita Melihat Tentang Dialectical Approach Ini lebih Kepada Dialect Action Metode Ini Menguji Tentang Bagaimana Komunikasi Interkultural Itu Dibagi Kepada Dikonomi Misalnya Perbedaan Antara Cultural Dengan Individual Personal Dengan Contextual Antara Differences And Similarities Bagaimana Sifat Perbedaan Persamaan Statik Dan Dynamic Sejarah Misalnya Dengan Past Present Future Privilege Hak Istimewa Dengan Tidak Punya Hak Advantages And Disadvantages Jadi Itu Nanti Yang Kita Kaji Dalam Kaji Lihat Dialectical Approach Dialectical Approach Helped Us To Think About Culture And Interkultural Communication In Complex Ways So We Can Avoid Categorizing Everything In Either Or Dikotomies By Adopting A Broder Approach And A Known Detention That Must Be Negosiat Jadi Katanya Penelitian Ini Memang Dia Agak Lebih Kompleks Ya Tapi Katanya Kita Dapat Menghilangkan Beberapa Anggapan Anggapan Yang Agak Kurang Apa Nanti Ya Kurang Tepat Karena Dengan Penelitian Yang Lengkap Ini Kita Bisa Dapat Menyimpulkan Dengan Baik Sebagaimana Dia Pola Komunikasinya Ya Oke Itu Intinya Dalam Kajian Dialectical Ya Banyak Sekali Apa Jenis-jenis Penelitian Nanti Ya Ada Juga Yang Namanya Critical Approach Critical Approach This Approach Examine Culture According To Their Differences Compared To Researcher On Culture In Particular How This Culture Portrait In The Media The Critical Approach Is Complex And Multifaceted And Therefore Lead To A Rich Mis Understanding Of Intercultural Communication Jadi Kalau Kita Milih Tentang Critical Approach Ini Lebih Kepada Bagaimana Sebuah Budaya Itu Compared To The Research On Culture And How This Culture Portrait In Media Jadi Bagaimana Nanti Budaya Itu Dikritik Dikritik Oke Dan Nanti Dia Akan Disampaikan Atau Digambarkan Melalui Sebuah Media Misalnya Tulisan Ataupun Diseminarkan Atau Misalnya Dibuatkan Beritanya Seperti Itu Jadi Ada Media Kritik Di Sana Critical Approach Is Complex Ini Lebih Rumit Dan Multifaceted Artinya Banyak Sudut Pandangnya Therefore Lead To A Rich Understanding Oleh Karena Itu Banyak Dia Pemahaman Pemahaman Yang Mengambang Ataupun Yang Perlu Melakukan Pelayan Lebih Lanjut Lagi Dari Komunikasi Intercultural Seperti Ini Jadi Critical Approach Itu Lebih Kepada Bagaimana Nanti Sebuah Budaya Itu Nanti Dia Akan Ditulis Oleh Seseorang Yang Berbeda Dari Budaya Yang Dia Lihat Dan Nanti Dia Akan Coba Tampilkan Atau Publikasi Di Tentu Tentu Saja Nanti Dia Akan Melahirkan Berbagai Macam Pandangan Tolak Ukur Terdapat Apa Yang Dia Sampaikan Oke Itu Namanya Critical Approach Selanjutnya Ini topik Kita Yang Terakhir How to Improve Intercultural Communication Bagaimana Cara Meningkatkan Komunikasi Intercultural Kita Jadi Pertama Prepare Do Research And Find Of Who You Dealing With Jadi Kita Akan Coba Lihat Nanti Ketika Teman-teman Sudah Melakukan Intercultural Communication Jadi Kita Memiliki Budaya Yang Sama Dan Kita Lihat Budaya Orang Lain Kita Tentu Saja Nanti Kita Akan Prepare Dulu Jadi Ketika Teman-teman Nanti Misalnya Ada Kesempatan Kuliah Keluar Negeri Ataupun Memiliki Pasangan Nanti Keluar Negeri Kemudian Terkabul Persiapkanlah Dulu Apa Yang Perlu Kita Lakukan Di Sana Lakukan Pelintian Misalnya Teman-teman Memiliki Ada Keluarga Di Malaysia Lakukanlah Pelintian Tentang Malaysia Bagaimana Cara Bicaranya Kesopanan Mereka Seperti Apa Terus Nanti Ketika Kita Berkomunikasi Apa Yang Harus Kita Lakukan Jadi Temukanlah Carilah Apa-apa Hal-hal Yang Perlu Kita Lakukan Itu Maksudnya Selanjutnya Adalah Learn The Language Tentu Saja Nanti Kita Akan Pelajari Budaya Amerika Atau Bahasa Amerika Atau Tidak Ketika Kita Pelajari Bahasa Amerika Budaya Amerika Bukan Berarti Bahasa Atau Budaya Kita Rendah Bukan Ya Kita Menghargai Amerika Kenapa Karena Kita Datang Di Sana Kita Adalah Pendatang Tentu Saja Kita Harus Menghargai Budaya Amerika Mereka Walaupun Nanti Budaya Kita Itu Mungkin Berbeda Dengan Budaya Kita Tapi Itulah Budaya Amerika Tidak Ada Misalnya Budaya Yang Jelek Atau Budaya Buruk Tidak Ada Seperti Itu Hal Yang Harus Kita Hindari Pola Fikir Apapun Yang Nampak Sama Kita Itu Keunikan Dari Budaya Amerika Sendiri Bisa Saja Apa Yang Mereka Tampilkan Apa Yang Mereka Sampaikan Kepada Kita Jauh Berbeda Dengan Yang Kita Punya Tapi Kita Harus Memiliki Kesetaraan Tidak Boleh Kita Merasa Budaya Kita Lemah Dari Mereka Ataupun Lebih Tinggi Dari Mereka Bukan Seperti Itu Sebabnya Pelajari Bahasanya Bagaimana Cara Mereka Berkomunikasi Tentu Saja Nanti Ketika Kita Melajari Bahasa Mereka Mereka Akan Sigan Sama Kita Kenapa Mereka Dan This Could Boost Your Relationship Ini Akan Dapat Membuat Pertemanan Dengan Cepat Ketika Observe When you Face On track With Representative Or Unfamiliar Culture Listen Carefully And Closely Observe Their Behavior Artinya Observe Amati Ketika Kamu Nanti Misalnya Berinteraksi Dengan Seseorang Atau Perwakilan Dari Negara Atau Budaya Tersebut Lihatlah Dan Dengarkanlah Terlebih dahulu Apa Yang Mereka Lakukan Lihatlah Dengarkan Amati Baik-baik Baru Kita Nanti Melakukan Komunikasi Kenapa Karena Kalau Kita Tidak Langsung Saja Berkomunikasi Mungkin Saja Apa Yang Kita Sampaikan Itu Bisa Saja Salah Tak Cucuk Dia Tak Pas Dia Kenapa Yang Kita Bilang Baik Belum Tentu Baik Bagi Mereka 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 Jadi Sebabnya Amati Dulu Lihat Dulu Bagaimana Cara Mereka Berkomunikasi Melakukan Budaya Dan Sebagainya Nomor Empat Be Open Minded And Self Aware Open Minded Itu Pikiran Terbuka Jangan Zempit Forget All Tutuplah Semua Selimut Nah Asumsi Selimut Nantinya Buka Pemikiran Kita Jangan Terbawa Dengan Pola Fikir Yang Berbeda Disini Tidak Bagus Tidak Bagus Ada Pola Fikir Yang Kita Mepikir Kita Melihat Bahwasanya Oh Ini Tidak Bagus Tidak Baik Sibuk Saja Kita Melihat Seperti Itu Di Negara Orang Itu Susah Kita Nanti Jadi Sama Juga Ketika Orang Luar Datang Ke Tempat Kita Mereka Juga Akan Melakukan Sama Mereka Open Minded Mereka Pola Fikir Yang Terbuka Walaupun Nanti Dia Akan Bertentangan Dengan Bisa Saja Kepercayaan Kita Bertentangan Dengan Kebudayaan Kita Bertentangan Dengan Hal Yang Terkait Dengan Kebudayaan Kita Itulah Budaya Mereka Tapi Kita Juga Tidak Boleh Mengikuti Budaya Mereka Itu Kalau Memang Tidak Cocok Sama Kita Yang Paling Penting Itu Menghormati Misalnya Ketika Teman Misalnya Nanti Pergi Keluar Negeri Terus Ditawari Pula Minum Beer Bagi Mereka Minum Beer Minum Alkohol Seperti Itu Mungkin Fine Saja Tidak Ada Masalah Ketika 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 Misalnya Ada Satu Jamuan Makan Makan Maka Alkohol Atau Makanan Makanan Yang Mungkin Bagi Orang Muslim Itu Kurang Pas Itu Akan Banyak Kita Boleh Saja Tidak Minum Ataupun Menikmati Makanan Seperti Itu Ada Masalah Mereka Juga Tidak Akan Marah Seperti Itu Karena Mereka Juga Harus Menghargai Budaya Kita Jadi Sama Penghargaan Itu Penting Open Minded Pikiran Terbuka Jangan Pikiran Kita Sempit Kalau Sudah Sempit Pikiran Kita Susah Kita Bisa Mati Kita Ujung Ujung Self Aware Sadar Kita Dengan Apa Yang Kita Lakukan Ingat Budaya Kita Sama Levelnya Walaupun Nanti Budaya Amerika Itu Levelnya Mungkin Saja Bagus Daripada Kita Ataupun Budaya Kita Lebih Rendah Daripada Mereka Sama Saja Pokoknya Intinya Harus Ada Kesetaraan Tidak Boleh Kita Memandang Budaya Mereka Lebih Baik Budaya Kita Lebih Lemah Tak Boleh Seperti Itu Pokoknya Level Kesetaraan Harus Sama Yang Kelima Ask Question Ini Penting Kalau Misalnya Kita Tidak Tahu Dengan Apa Yang Kita Lakukan Bertanyalah Jangan Sosok Pintar Apalagi Sosok Bodoh Itu Tidak Boleh Seperti Itu Karena Kedua Hal Berbeda Kalau Dia Misalnya Sosok Pintar Sudahlah Nak Tahu Maju Pula Terus Kedepannya Mati Juga Nanti Ujung Kalau Yang Sosok Bodoh Ini Tahu Sosok Bodoh Dia Sebenarnya Tahu Dengan Apa Yang Akan Direkturkan Tapi Diam Saja Puprak Bodoh Padahal Dia Sebenarnya Tahu Ini Tidak Boleh Juga Jangan Biarkan Seperti Itu Akan Bermasalah Dalam Proses Komunikasi Nanti Karena Bertanyalah Kalau Ada Hal Yang Tidak Tahu Tidak Pas Tidak Ada Masalah Orang Itu Kalau Kita Bertanya Juga Mereka Akan Jawab Itu Hal Standar Dalam Dunia Komunikasi Ketika Ada Pertanyaan Orang Akan Jawab Ketika Kita Marah Orang Akan Marah Standar Saja Reaksinya Enam Seek Help Carilah Bantuan To Cause You In The Culture Your Target Country You Can Ask Them Any Question You Like And Draw On Their Hands On Experiences Ini Kalau Misalnya Sik Help Carilah Bantuan Misalnya Kalau Kita Pergi Keluar Negeri Nanti Misalnya Sekolah Lu Negeri Ataupun Kita Punya Teman Misalnya Orang Eropa Orang Amerika Timur Tengah Carilah Informasi Carilah Bantuan Bacalah Buku Atau Kita Baca Di Internet Nanti Kalau Ada Orang Yang Pernah Pengalaman Pergi Ke Daerah Yang Teman Kita Di Sana Kita Akan Kuliah Di Sana Cerilah Informasi Jadi Dengan Adanya Kita Mencari Bantuan Seperti Ini Itu Akan Lebih Memudahkan Bagi Kita Untuk Berkomunikasi Dengan Baik Oke Kira Itu Saja Topik Kita Untuk Hari Ini See You Assalamualaikum Warah Wabarakatuh